Saya akan hitung 1, 2, 3 Karena saya menggunakan satu hitungan Maka yang terjadi adalah lawan tidak bisa menyerang Karena ritmonya saya potong di tengah-tengah Oke, kita ulang sekali lagi Tidak ada koreo, dia mencoba Ketika saya tahan, dia akan langsung mencoba mukul Tidak ada koreo semuanya Oke, seperti ini saya akan hitung sampai 3 Dia juga tahu kapan saya menyerang Oke, 1, 2, 3 Belum sampai tangannya, ini sudah masuk Nah, sekarang aplikasinya dalam fight seperti apa gitu kan Nah, ini yang orang sering ya Jadi, Lin Siudaida itu sangat mendukung konsep yang namanya Violent and Drute dalam Wing Chun Kejam dan brutal dalam Wing Chun Karena dalam Wing Chun itu yang ada adalah menyerang Atau kontrol menyerang Menyerang atau serangan balik Bahasa Indonesia ya Jadi, tidak ada bertahan dalam Wing Chun Majunya menyerang, mundurnya serangan balik Nah, inilah konsep yang akan membuat maju dan mundurnya Wing Chun Itu memungkinkan kita untuk selalu bersikap violent Dan brutal dalam bertarung Oke, kita akan coba aplikasinya seperti apa Jadi, Lin Siudaida dalam aplikasi fightnya dapat digunakan dalam menyerang Dan dapat juga digunakan dalam bertahan Oke, kita akan mulai Siapa yang nganggut? Oh ya, ganti yang nganggut Yang nganggut ganti guys Oke, sekarang kita akan gunakan aplikasi Lin Siudaida dalam menyerang Berarti kita forward attack Oke, ketika lawan seperti ini Ya, kita akan belajar bagaimana menggunakan Lin Siudaida dalam forward attack Kalau kita tidak menggunakan Lin Siudaida Maka yang terjadi adalah Lawan akan bisa melakukan serangan balik Yang sering terjadi adalah Ketika tangan seperti ini Saya akan minggirkan tangannya ini Kemudian saya akan memukul Kalau itu saya lakukan berarti saya terhitung menggunakan dua ritmo Ketika saya melakukan itu Kemungkinannya adalah 50-50 ketika saya bisa menyerang lawan dan lawan menyerang saya Contoh yang paling sederhana adalah seperti ini Saya akan tidak menggunakan Lin Siudaida Saya akan alihkan ini sehingga saya bisa memukul Ketika itu terjadi Perhatikan responnya Pukul aja langsung Ketika saya alihkan tangan Respon orang pasti akan langsung pukul Perhatikan apa yang terjadi ketika saya tidak menggunakan Lin Siudaida Yang terjadi adalah Saya akan minggir tangannya dan lihat Kemungkinannya adalah 50-50 Saya mukul dan saya kena pukul Jadi yang jadi masalah adalah Siapa yang punya rahang paling kuat Makanya Anda sering lihat dalam pertarungan atau dalam perlahian Anda lihat dua-duanya kena pukul Dua-duanya jatuh Nah di Lin Siudaida kita tidak melakukan itu Oke di Lin Siudaida kita menggunakan konsep Mengalihkan gaya dan menyerang dengan menggunakan satu hitungan Sederhananya seperti ini Sederhananya adalah ketika tangannya seperti ini Saya akan mengalihkan tangan ini Sekaligus menyerang Jadi saya akan alihkan tangannya Ini namanya lap Dalam wingtun saya akan lap Ketika saya lap maka saya akan langsung Memukul Atau saya akan menggunakan tan Saya akan langsung Memukul Jadi saya tidak akan melakukan tan Baru memukul Saya menggunakan satu hitungan Dia begitu tangannya di respon ada serangan Maka dia akan langsung memukul Perhatikan apa yang terjadi ketika kita menggunakan Lin Siudaida Ketika saya seperti ini Saya alihkan tangan lawan dengan menggunakan tan Maka Perhatikan Gerakannya seperti apa Saya akan seperti ini Saya akan Siap ya Jangan bergerik Bercanda pak Biar gak serius Oke seperti ini Saya akan hitung Satu Dua Tiga Karena saya menggunakan Satu hitungan Maka yang terjadi adalah lawan tidak bisa menyerang Karena ripnonya Saya potong Di tengah-tengah Oke Kita ulang sekali lagi Tidak ada koreo Dia mencoba Ketika saya tahan Dia akan langsung mencoba mukul Tidak ada koreo semuanya Oke Seperti ini Saya akan hitung sampai tiga Dia juga tahu kapan saya menyerang Oke Satu Dua Tiga Belum sampai tangannya Ini sudah masuk Atau saya akan menggunakan Atau saya menggunakan Wu Dia juga sama Maka saya menggunakan Wu Dia juga sama Saya akan hitung sampai tiga Jadi dia tahu kapan saya masuk Satu Dua Tiga Kena dikit Dia juga sama Posisi tangannya Dia masih satu jengkal dari saya Ada dia tahu Saya mau masuk Hitungan ketiga dia masuk Saya juga masuk Tapi perhatikan Masih ada jarak satu jengkal Sedangkan saya posisinya sudah masuk Sehingga saya bisa melakukan dua kali Oke Nah setelah seperti itu Linz Yudaida berikutnya adalah Setelah kita memukul Sebagian besar orang salah dengan langsung hanya memukul Ini berbahaya guys Jadi dalam wing chum pun Linz Yudaida dapat digunakan ketika kita sudah menang Yang kita lakukan adalah Ketika kita sudah melakukan Satu pukulan masuk Boom seperti ini Nah jangan langsung Seperti ini Ini bahaya Ini bahaya Kalau dia kuat Dia bisa langsung Ambil ini Kalau dia kuat Dia bisa langsung pukul saya Boom Pastikan setelah kita pukul Boom Satu seperti ini Pastikan kita selalu tahan tangan ini Sehingga ini konsep Linz Yudaida Bertahan dan menyerang terjadi secara bersamaan Setelah dia seperti ini Pastikan Tahan 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 Dia masuk Pastikan dia selalu Tangan ini selalu menyerang Sehingga ketika dia mencoba menyerang ini Tangannya tidak bisa terjadi apa-apa Pastikan selalu seperti ini Sehingga cepatnya adalah Ketika saya lakukan Linz Yudaida Sekali lagi tanpa kurio Saya akan lakukan Linz Yudaida Dia akan mencoba memukul dua kali Perhatikan bagaimana pergerakan tangannya ketika memukul Lawan tidak mental karena ditahan Karena dia dipegang sehingga dia tidak mental Oke Ketika gini Saya akan langsung dadah Tangan saya selalu pada posisi menjaga posisinya Ini sudah tiga kali mukul Satu Oke tadi satu Dua Tiga Tiga kali mukul guys Dengan posisi tangan saya selalu menjaga posisi tangannya Sehingga pada akhirnya Lawan tidak bisa melakukan gerakan apa-apa Inilah konsep Linz Yudaida Terakhir sini Selesai nih Bahaya ini ya jangan ya Ini aplikasinya ketika dia maju Oke Ini aplikasi Linz Yudaida ketika dia maju Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton